Intro Hati Syahrini tersayat Benarkah ada tekanan dari keluarga Rino Barak Untuk berpisah Saat ini sepertinya Hati Syahrini sedang tersayat-sayat Pedih dan menangis Muncul dugaan isu perceraian rumah tangga Syahrini Dengan Reino Barak hingga hati inces itu tersayat Isu hubungan keduanya menjadi sorotan publik Baik Reino Barak maupun Syahrini Diduga tidak bisa lagi mempertankan Keutuhan rumah tangganya Kanal Youtube Sensasi Seleb Membagikan informasi alasan keretakan rumah tangga Keduanya Karena ada tekanan dari keluarga Rino di Jepang Berbagai spekulasi dari publik muncul Mulai dari adanya perselingkuhan hingga dugaan Syahrini Yang tidak bisa memberikan keturunan pada Reino Barak Bahkan muncul dugaan bahwa masa lalu Syahrini Mulai terbongkar dan membuat keluarga Reino Barak Berasa tidak nyaman Muncul seseorang yang mengaku Orang dalam keluarga Reino Barak Dan membocorkan semuanya ke publik Bahwa Syahrini Tak lagi diharapkan kehadirannya Di keluarga Reino Barak Dugaan ini diperkuat bahwa tekanan muncul Selain dari ibu mertua Tapi juga dari ayah mertua Yang disebutkan meminta Syahrini Untuk menjauhi Reino Barak Adanya dugaan ini muncul cukup sulit Dicerna dan mengherankan Karena sebelum nikah sudah memberikan restu Dan sekarang seakan mencoba menyingkirkan Syahrini Sikap ayah mertua ini ternyata Membuat hati Syahrini tersayat Hingga memutuskan untuk pulang ke tanah air Benarkah Syahrini pulang ke Jakarta? Senter diberitakan Jika Syahrini nangis-nangis pulang sendiri Di Jakarta Pada saat di Jepang Katanya ada perkataan ayah mertua Yang kurang enak dan meminta Untuk mundur pelan-pelan Dari anaknya Konol Syahrini diminta Untuk bisa lebih mengerti Situasi keluarga Selain itu muncul dugaan Kalau Reino Barak Sudah menjatuhkan talak satu Pada Syahrini Selain itu hubungan Reino Barak Dan Syahrini Meski tampak baik-baik saja Di media sosial namun Itu hanya sebatas Kepura-puraan Sang ayah mertua Tidak ingin perceraian anaknya Membuat mazlu keluarga Sehingga masih ditutupi Kedua orang tua Reino Barak Berharap tahu-tahu Hubungan mereka kandas Dan bercerai tanpa harus Diketahui publik Ayah mertua sudah meminta Syahrini untuk mundur pelan-pelan Postingan di media sosial Yang terlihat masih bersama Cuma statusnya beda Skenaryonya dimulai Dengan jalur pura-pura Seperti bersama Padahal statusnya Sudah beda Baik makan bersama Foto bersama Cuma statusnya Bukan lagi suami istri Syahrini terpergok bandi Di WC umum Jepang Kelas melatih Dan biasa jadi tempat besum Syahrini dan Reino Barak Diduga sudah berpisah Sejak ramai Pembicaraan di media sosial Bahwa keduanya Sudah tak lagi sejalan Isu itu beredar Gara-gara Syahrini pada Pekan ini Sempat mengunggah Kebersamaannya dengan Reino Barak Di WC umum Jepang Alias Onsen Tapi pada waktu bersama Teman Reino Barak Mengunggah foto mereka Bersama di Jakarta Setelah insiden itu Beredar kabar Syahrini pulang di Indonesia Sendirian Rater baru terkait Terkait WC umum di Jepang Ada isu baru yang tak sedap Mengerai Syahrini Syahrini yang mengaku Menikmati musim dingin Jepang Di akhir tahun Rupanya ia mengaku Tengah menikmati Salah satu onsen Atau tempat Berendam air panas Rupanya banyak yang Membandingkan dengan Unggan istri mantan Gekasih Syahrini Sebelumnya Istri mantan Gekasih Syahrini ini Mengunggali budanya Bersama sang suami Dan menikmati Berendam air panas Di tempat pribadi Dengan pemandangan Yang menakjubkan Selama dari situ Tiba-tiba Syahrini Mengunggah momen Berendamnya Di salah satu onsen Di Jepang Dengan pemandangan Salju Rindu onsen With no view Tulis Syahrini Yang telah dihendak ulang Oleh aku Echong Liwen Leverday Letizen pun Langsung menduga Kalau Syahrini Mengumbar momen tersebut Agar tak kalah Dengan unggan istri Mantan Gekasihnya Gentar sekali ya Dia belum move on Dari koko Diduga mantan Syahrini Kasian banget Bentar lagi Dia gila Lihat prinses Dinara Ujar Selat satu meter Budi Panas Echoposting Prinses Dinara Lagi berendam Di video ringkuk Di prinses apaan Itu namanya Sementara budi Di onsen Umum Sembungnya Udahlah budi Prinses Dinara Mah gak ada Tandingannya Lo lama-lama Bisa bengek Kalau gak mau Kalah dari dia Papar meter lainnya Lagi Lagian kalau mau Move on Dan bagian Ya gak usah Kepoin mantan Dong Sembung lainnya Masih dari akun yang sama Tiba-tiba saja Ada selat satu Neter yang mengatakan Kalau Syahrini Berendam Di salah satu Onsen Termurah Di Jepang Gegar sosok Kini sebut Syahrini Serba bayar Sebelum Sehingga Reino Barat Diasukkan Sumpah Tak ngap Istri Berbagai Spekulasi Bukit Muncul Terkait Masih Umat Angga Syahrini Dan Reino Barat Termasuk Soal rumor Reino Barat Yang mengugat Cerai Syahrini Juga Menur Waktu Menjadi Perbincangan Publik Ibarat Takkan Ada Asap Kalau Tak Ada Api Ternyata Isu Retak Yang Hubuan Syahrini Dan Reino Barat Berdasarkan Bojoran Dari Orang Terdekat Mereka Tak Sedikit Juga Netizen Yang Menilai Bahwa Dugaan Kandas Cinta Syahrini Dengan Reino Merupakan Karena Dari Munamaya Diketahui Bahwa Selain Dengan Syahrini Reino Barat Ternyata Menjadi Cinta Dengan Munamaya Munamaya Kena Itu Memang Sahabat Syahrini Yang Terbilang Cukup Dekat Sebelum Akhirnya Hibuan Mereka Juga Hancur Dengan Kehadiran Reino Barat Cinta Terusak Hubungan Antara Reino Barat Dengan Munamaya Sedangkan Kabar Terbaru Menyebutkan Bahwa Syahrini Mengusukan Dibulat Cerai Oleh Reino Barat Hingga Restu Orang Tua Yang Kini Berubah Melakui Akhil Instagram Tersebar Percakapan Sosok Yang Mengakui Keluarga Reino Barat Dan Syahrini Mengungkapkan Nasib Matangga Kedua Publik Fitur Itu Nasib Syahrini Saat Ini Merupakan Memprihatinkan Karena Mulai Dicampokkan Reino Barat Reino Barat Sebut Sudah Tak Menganggap Syahrini Sebagai Istri Melainkan Sebabat Sahabat Kasian Rini Dia Pun Timingan Demi Uang Sendiri Apakah Beli Pak Uang Sendiri Ucapnya Sama Pak RBI Seperti Sama Sahabat Aja Begitu Alasan Pak RBI Entah Kenapa Juga Apa Mungkin Ada Alasan Lain Pokoknya Banyak Masalah Dias Ini Susah Dijelasin Satu Satu Sambungnya Bukti Dugaan Jatuh Nes Dini Perkuat Saatnya Hendak Pembayar Belanjaan Selamat Pekun Jepang Ternyata Dari Kartu Kredit Yang Dijunakannya Mata Netizen Mbak Detektif Yang Sangat Liti Duga Syahrini Menggunakan Kartu Kredit Berwarna Silver Untuk Membayar Kartu Kredit Silver Ini Memiliki Batas Pembayaran Paling Rendah Kisaran 4 Juta Hingga 7 Juta Rupiah Sedangkan Untuk Sekelas Sehingga Rampas Yang Menggunakan Kartu Kredit Hitam Atau Black Kredit Karena Memiliki Batas Pembayaran Kredit 200 Juta Rupiah Bahkan Netizen Mempanikan Syahrini Dengan Lina Maya Yang Ternyata Memiliki Black Kredit Konten Sejujurnya